bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning selamat pagi teman teman yang aku sayangin kali ini saya belum mau membahas angkrek di video kali ini tapi saya mau membahas mengenai pohon anggur jadi saya sekarang mulai ikut ikutan pengangguran alias pengangguran biasanya saya sering mendengar kata kata itu loh ikut pengangguran alright jadi as far as I know that this is all import grape grape plant yes I'm eager to plant some of the grape plants in my nursery and also in my house jadi anggur-anggur ini nanti akan saya coba tanam di rumah dan juga di kebun anggrek saya guys karena kan memang kalau dengar cerita teman teman pengangguran nih katanya anggur itu seneng panas tapi gak suka hujan gitu jadi pas banget karena di kebun saya udah pake plastik UV guys in my nursery that I already use the plastik ultraviolet all ultraviolet plastic as the roof so it's a perfect condition for the grape plant jadi saya mau coba dulu guys ini kemarin udah pergi ke rumah temennya pak suami namanya siapa bang ardiansa ya terima kasih banyak sudah menjamu saya dan keluarga kemarin dateng kemudian juga believe it or not guys this is all free jadi ini semua gratis dia kasih hasil dari grafting ataupun penyambungan sendiri guys ada pun nama-nama pohon pohon anggurnya antara lain adalah transfigurasi kemudian ini ada jenis banana belum tumbuh ya daunnya kemudian jenis akademik ada dikson di belakang itu guys ada juga harold ada apa ya bogema ada carnival atau CRV bazema atau apa gitu ya sunny dolce transfigurasi oscar kemudian ada apa lagi mf alias manico finger kemudian ada dp atau apa gitu saya belum terlalu jelas nama-nama anggur ini guys baru tahu nama-nama karena tertulis aja dan juga baru tahu 1-2 jenis yang ini yang diberikan dari ini adalah boyconur oke atau byconur ya oke kemarin juga saya sudah belajar untuk grafting ataupun mencoba menyambung dari anggur-anggur ini jadi intinya untuk batang utama atau batang primer dari anggur ini kita memakai anggur lokal jadi karena apa karena memang batangnya itu sudah beradaptasi dengan tanah ataupun iklim yang ada di Indonesia ya tapi menurut teman saya teman pak suami kemarin ini juga sebenarnya bukan tanaman anggur lokal tapi memang sudah dari luar negeri yang sudah benar-benar adaptif ataupun benar-benar beradaptasi dengan negara kita guys oke ini adalah hasil grafting ataupun penyambungan saya kemarin masih pemula banget ya dan kemarin benar-benar hati-hati karena pakai silet guys bukan pakai pisau bedah atau scalpel scalpel tapi benar-benar pakai silet jadi katanya ada banyak korban biasanya yang berdarah-darah gitu serem ya don't try this at home pokoknya nanti kapan-kapan insyaallah saya akan coba untuk membuat video mengenai cara grafting pohon anggur atau menyambung dari pohon anggur lokal disambung dengan pohon anggur import supaya mendapatkan buah-buah importnya oke sementara ini aja dulu acara pengangguran hari ini pengangguran Bismillah saya baru mencoba nyubi benar nih di bidang anggur guys jadi tujuan saya itu adalah biar nanti di rumah dan juga di kebun saya bisa memiliki pohon anggur sendiri yang bisa panen sendiri dan bisa dibagi-bagi ke keluarga ataupun keluarga guys doa insta berhasil ya please Bismillah bye-bye